Intro Shalom Banyak orang merindukan untuk naik ke puncak dari semua hidup dan panggilan Tapi ada satu hal yang sangat penting Bahwa kita memerlukan dua sisi baik sisi rohani, sisi roh dan sisi jasmani Bahkan Yesus Kristus dia punya sisi Allah Tapi untuk dia lahir ke bumi dan dia menggenapi panggilannya dan menyelesaikan tugas dan hidupnya Dia tetap perlu sisi jasmani atau sisi keturunan yang akan menolong hidupnya Yang di dalam, yang di roh, yang tidak kelihatan itu akan menopang dan membuat dia menyelesaikan semuanya Di Matthew 1 ayat yang pertama di perjanjian baru dibuka dengan sebuah statement Dengan sebuah tulisan yang mungkin buat banyak orang sangat biasa Tapi ini yang menolong hidup bahkan Yesus Kristus sebagai manusia di bumi untuk menyelesaikan panggilannya Di Matthew 1 ditulis seperti ini Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham Kata silsilah dari terjemahnya diartikan adalah tree of life Pohon kehidupan Artinya begini Bahwa hari itu Yesus ditulis sebagai inilah silsilah Yesus Kristus Yang artinya inilah tree of life, pohon kehidupan Yesus Kristus Anak Daud, anak Abraham Artinya Yesus Kristus sebagai bunga atau sebagai buah Perlu Daud sebagai batang Kalau Bapak, Ibu dan Saudara bisa lihat hidup saya atau saya sebagai badan Seperti sebuah pohon Ada buah, ada bunga, ada ranting-ranting batang dan akar Yesus sebagai bunga dan buah Perlu Daud sebagai batang dan sebagai dahan Dan Abraham yang menanam sebagai akar dan dia awal mula semuanya Makanya ditulis inilah silsilah Yesus Kristus Bunga dan buahnya Anak Daud, anak Abraham Ada Daud yang secara ilahi Dia jadi batang yang menopang hidup Yesus sebagai manusia Dan ada Abraham sebagai awal mula Dari perjalanan ilahi itu Dia taruh hidupnya sebagai akar Dia taruh hidupnya sebagai dasar Bagaimanapun Abraham lah yang pertama memperkenalkan penyembahan Penyembahan yang mana? Penyembahan yang dia lakukan dengan dia menaruh isak di mesbah Itu hal yang Yesus Kristus di muka bumi ini juga kerjakan Dan Abraham sudah mengerjakan itu dari awal Makanya Abraham menaruh dasar akar dan Daud juga melakukannya Dia taruh hidupnya, dia biarkan hidupnya disesah Dia biarkan hidupnya disedik Tuhan Dia lewati banyak hal yang tidak mengenakan Dicambuk dihina sama seperti yang Yesus kerjakan dan alami di muka bumi Daud lah orang yang disebut kekasih Tuhan Kesukaan dan kesayangan Tuhan Dan satu titik timbulah dan muncullah Yesus Kristus Maka ditulis inilah pohon kehidupan Yesus Kristus Anak Daud sebagai batang dan Abraham sebagai akar Ada satu sisi Bapak Ibu Bahwa hidup kita kalau saudara dan saya ingin hidup kita naik Kalau Bapak Ibu saudara ingin hidup kita nyampe ke pusat panggilan Ke titik tertinggi di hidup kita Tidak ada cara lain selain kita nempel dengan pohon Tuhan Dan dengan pohon Tuhan itu Artinya adalah Engkau dan saya harus tunduk Engkau dan saya harus nempel Bahkan waktu kita mengalami perlakuan yang sama Seperti yang Abraham alami Dimana engkau harus taruh sesuatu yang paling berharga Waktu kita harus mengalami sesuatu yang paling tidak mengenakan Seperti yang Daud alami Dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Dia lepaskan tahtanya Dia taruh di hadapan Tuhan Dan dia bahkan dikejar-kejar Hidupnya berantakan dikejar-kejar Saul Dia dipersalahkan oleh banyak orang Dan terakhir Sama seperti yang Yesus alami Hidupnya bahkan harus ditaruh untuk mati di kayu salib Karena dosa Nah Kalau tiga hal ini terjadi Di hidupmu Dan di hidup saya Saya mau berkata Biarkan itu terjadi Jangan marah Jangan ngeluh Jangan keluar Bunga dan buah Tidak akan pernah bisa tumbuh Kalau mereka tidak nempel Apa itu warisan rohani? Bapak Ibu dan saya perlu mereka Bapak ini seperti urat nadi Yang sudah Abraham tanam di hadapan Tuhan Urat nadi itu menarik hadirat Tuhan Urat nadi itu menarik semua nutrisi Semua kehidupan Semua firman Semua kekuatan di roh Di hati Di iman Di pengharapan Di kasih Di dalam segala sesuatu Itu menarik Dan itu disedot Dihisap oleh Daud Dari Daud dihisap oleh Yesus Kristus Dari Yesus Kristus Dihisap oleh hidup kita Tapi saya mau kasih tau Satu hal Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya Ingin mengalami ini semua Tidak ada cara lain Saudara dan saya Harus ada di bawah Tuduk Ada pemimpin Ada penatua Ada gembala Ada orang-orang rohani Ayah Ibu rohani di atas kita Yang kita harus berkata Tuhan Aku mengabdikan hidupku Aku taruh di bawahnya Karena tanpa pengabdian Tanpa penundukan diri Tanpa membiarkan diri kita Untuk mengalami bahkan Apa yang ketiga orang-orang Dasyat Termasuk Yesus Kristus alami Ini Kita tidak akan pernah bisa Menyelesaikan semuanya Kenapa? Karena apa yang mereka taruh Di pohon Apa yang mereka taruh di roh Apa yang mereka taruh di hidup mereka Itu seperti sebuah topangan Yang menopang hidupmu dan saya Sampai garis akhir Topangan itu Yang membuat kita tumbuh Berbuah Topangan itu Yang membuat kita naik Sampai akhir Kita membuat kita naik Kepuncak semua panggilan Puncak semua kemuliaan Karena satu hal Karena saudara dan saya Tapi gak enak Tapi sakit Tapi ngalamin tiga ini Tiga orang ini Tiga pribadi Sudah bayang Yang saudara dan saya Perlakukan adalah Trust God Percaya Tuhan Bahkan Meskipun mata kita Tidak bisa melihat Apa yang dia kerjakan Bahkan Sepertinya jalannya Sepertinya menurun Sepertinya gelap Bulita Sama sekali Saya mau berkata Trust his heart Ada yang ilahi Tuhan sedang kerjakan Yang kau dan saya perlukan adalah Nempelah di pohon ilahi Nempelah di pohon warisan ini Karena saudara Dan saya Akan hidup Dari urat Dari urat nadi Yang dihisap Dari hadirat Tuhan itu sendiri Bapak ibu saudara Biarkan dirimu dan diri saya Ada di bawah dudung Bagaimanapun Kita membutuhkan itu Untuk membuat kita Tercover Terproteksi Dan hidup Dengan aman Di dalam Nama Tuhan Yesus Dari urat Dari urat